Tema kita hari ini dipilih oleh Pak Pendeta Beni memaknai kemerdekaan. Sebenarnya kalau kita mendengar kata merdeka, pasti yang langsung muncul adalah rantai, belenggu, atau tekanan hidup, dan macam-macam lah. Yang penting tiap kali kita mendengar kata kemerdekaan, itu pasti pikiran kita ke belakang, aduh hidup yang tertekan, hidup yang tidak enak, dan semuanya. Nah kalau kita bicara kemerdekaan, maka kita harus tahu dulu siapa yang membelenggu kita, siapa yang menjajah hidup kita, siapa yang menawan kita, itu harus tahu. Nah besok secara tanggal, bangsa kita Indonesia akan mensyukuri 78 tahun ya Tuhan memberikan kemerdekaan di negara kita. Kita bersyukur untuk itu, dan 9 tahun terakhir ini Tuhan berikan kita presiden yang hebat, presiden yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk itu. Nah saudara, saya percaya sih, pasti Tuhan akan izinkan ya, untuk Jokowi periode ketiga, dengan cara yang hebat, saya enggak tahu bagaimana. Karena Indonesia masih butuh dia. Ketika hari-hari ini sedang sibuk luar biasa. Karena kalau sampai salah memilih, Indonesia pasti akan terjajah kembali. Ya, bukan oleh penjajah asing, bukan. Tapi oleh penjajah dari dalam negeri sendiri. Nah kita harus hati-hati ya, untuk memilih. Tuhan akan berdaulat, Tuhan akan meneruskan. Karena Tuhan sangat sayang bangsa Indonesia. Nah, ternyata ada belenggu yang baik untuk hidup kita. Aneh bukan? Jadi kalau belenggu ini ada di hidup kita, maka kita tidak perlu dimerdekakan. Justru kita harus tetap ada di bawah kuasa yang membelenggu kita. Nah, ini arti penjajahan sebelum kita memaknai apa itu kemerdekaan. Oke? Kita lihat dua ayat ini dulu. Yang pertama, kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Ayo kita lihat. Kisah Rasul 20 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Tawanan, pelan-pelan, 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 jangan ngebut. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Roh kudus. Nah, kalau ini dalam bentuk penjajahan di hidup kita, yaitu saudara dan saya, ditawan oleh roh kudus, jangan minta dimerdekakan. Sebab roh kudus yang menawan kita, justru kita akan merdeka daripada dosa. Hidup yang tidak ditawan. Hidup yang tidak dibelenggu. Hidup yang tidak dijajah. Hidup yang tidak diperbudak. Hidup yang tidak dikuasai. Hidup yang tidak dikendalikan. Hidup yang tidak disetir oleh roh kudus. Pasti dosa yang menjajah kita. Nah, Paulus menjadi rasul Tuhan, anak Tuhan yang luar biasa. Karena dia dijajah. Ditawan oleh roh kudus. Jangan minta merdeka. Kalau roh kudus yang menawan. Contoh yang berikut adalah Yusuf, saudara kita. Dia dibelenggu di Mesir. Tapi dia tidak minta merdeka. Ayat kedua. Masmur 109. Maaf. Masmur 105. Ayat yang ke-18. Terima kasih. Saya disedihan minum tiga botol ini. Oleh nyonya rumah. Ya. Masmur 105. Ayat 18. Mereka mengimpit kakinya. Ya. Nah ini Pak Filipu. Nggak apa-apa lanjut Ben. Dengan belenggu. Dan. Lehernya masuk ke dalam besi. Nah, Yusuf ini dipenjara. Tapi dia nggak minta merdeka. Kenapa? Lihat S19. Ketika kakinya dipasung dengan besi. Leher. Dengan belenggu. Lehernya pun dirantai. Dia nggak minta merdeka. Dia nggak minta bebas. Karena dia tahu. Nah, ayat 20. Eh, 19-nya. Hebat sekali ini. Masmur 105. Ayat 19. Kapan dia dimerdekakan? Sampai saat firmanya sudah genap. Dan janji Yahweh membenarkannya. Ya. MLT. Sampai waktu firmanya datang. Firman Yahweh memurnikan dia. Ya. Ayat 20. Hingga waktu untuk nubuatannya tiba. Firman Yahweh menguji dia. P.S. Akhirnya terjadilah yang ia ramalkan. Yang Tuhan ramalkan. Ia dibenarkan oleh perkataan Yahweh. Nah, saudara. Kalau ini yang membelenggu Yusuf. Dan Tuhan izinkan. Maka Yusuf ini baik. Anak-anak saya. Suara-suara warga binaan yang diberkati Tuhan. Sabar. Tunggu sampai waktunya. Baik secara hukum negara. Ataupun hukum Tuhan. Yang membebaskan saudara semuanya. Tunggu. Sabar. Percaya. Firman ini akan terjadi. Nah, inilah bentuk penjajahan. Dalam tanda kutip yang belenggu yang pertama. Kalau ini datang dari Tuhan. Ada terjemahan apa lagi, Filipos? Yang perlu dibaca? Enggak apa-apa. Kalau ini datangnya dari Tuhan. Kita dibelenggu. Kita ditawan. Ngucap syukur. Jangan cepat-cepat ingin bebas. Biarkan Tuhan yang berperkara. Tuhan yang beracara. Dalam hidup kita semuanya. Oke, VMD ya. Lihat. VMD-nya bagus. Yusuf menjadi hamba. Yusuf dibelenggu artinya. Sampai terjadi. Yang telah dikatakan Tuhan. Firman Yahweh membuktikan. Bahwa Yusuf benar. Haleluya. Efayiha. Sampai tibalah saatnya bagi Tuhan. Untuk menepati janjinya. Tuhan telah menguji kesabaran Yusuf. Nah saudara. Penjajahan dalam tanda kutip. Yang Paulus alami. Dan Yusuf alami. Ini penjajahan atau belenggu. Yang tidak perlu didoakan. Segera lepas. Enggak usah. Justru. Lewat masalah yang Yusuf alami. Selama di penjara. Ternyata kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lewat Yusuf. Akhirnya Mesir. Negara besar waktu itu. Diselamatkan. Bahkan Israel ada sampai hari ini. Soalnya bisa bayangkan. Seandainya Yusuf. Berontak kepada Tuhan. Dia gak mau. Menikmati penderitaan itu. Maaf. Apalagi waktu itu. Istri Firaun. Menggoda dia. Wow. Wih. Luar biasa godaan itu. Kalau Yusuf berpikir begini. Setelah dia masuk penjara. Renungkan ya. Wah. Seandainya aku tahu. Karena aku taat kepada Firman. Maka aku di penjara. Disiksa seperti ini. Lebih baik waktu itu. Aku nuruti. Permintaan istri Firaun. Coba renungkan sebentar. Kira-kira. Kalau waktu itu. Yusuf. Menghindari belenggu. Menghindari penjara. Dan menikmati dosa. Sudara percaya. Ceritanya akan lain. Jelas. Israel punah. Di dunia. Karena kelaparannya. Ngeri sekali. Jadi Yusuf itu. Taat kepada Firman. Karena. Dia tahu. Nah jadi sudara. Kalau memang Tuhan izinkan. Saudara dan saya seperti Paulus. Dibelenggu oleh roh kudus. Ditawan oleh roh kudus. Jangan minta bebas. Kalau memang kita diizinkan mengalami. Seperti Yusuf. Nikmati. Ya. Jangan minta bebas dulu. Jangan minta merdeka dulu. Oke. Nah. Ini yang pertama. Nanti saya akan kembali. Lalu arti merdeka. Yang kedua sekarang. Kita lihat. Galatnya 5. Ayat 1. Galatnya 5. Ayat 1. Kita lihat ini. Terima kasih Bapak di surga. Kiranya kau menolong kami. Untuk kami mengerti. Apa yang Bapak sedang kerjakan. Di hidup kami masing-masing. Galatnya 5. Ayat 1. Kita lihat ini. Betul ya ini. Israel musnah. Karena mati semua mereka kelaparan. Sebab negeri itu hebat. Kelaparannya luar biasa. Betul. Ya. Dari Palu Yohana. Betul. Israel punah jika Yusuf tidak taat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Galatnya 5.1. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu. Berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi. Dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2. Demi kemerdekaan. Kristus telah membebaskan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan lagi mau dibebani. Dengan kuk perbudakan. T.L. Maka dengan kemerdekaan. Kristus telah memerdekakan kita. Sebab itu undaklah kamu berdiri tetap. Dan jangan kamu dikenakan kuk perhambaan itu sekali lagi. Ya jangan mau bodoh dong saudara. Kita sekarang bebas. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu. Pertahankanlah kebebasanmu. Pertahankanlah kemerdekaanmu. Dan jangan mau diperhambal lagi. Ijinkan saya berkata. Kepada semua kita. Yang sudah bebas rokok nikotin. Bebas perjudian. Bebas dari alkohol. Bebas dari pornografi. Bebas dari semua jenis dosa. Ayo kita perhatikan Galatia 5.1 ini. Jangan kita mau diperhambal lagi. Masih ingat istilah bahasa Indonesia. Untuk apa? Kalau lepas dari mulut buaya. Masuk ke mulut singa. Jangan dong. BIS. Oh sudah tadi ya? TSI. Oh BSI belum ya? Oke. Kita sekarang bebas. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasan kita ini. Dan jangan mau diperhamba lagi. TSI-nya. Dengan keadaan kita. Yang sudah dibebaskan sepenuhnya oleh Kristus. Dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Maka berdirilah teguh. Dalam kebebasan itu. Jangan berbalik lagi untuk hidup seperti budak. Dengan terus terikat pada hukum Torah. Saudara masih ingat sejarah bangsa kita? Tahun 49. Masih ingat ada istilah agresi Belanda? Tahun 49. Masih ingat 1 Maret 49? Serangan Fajar di Yogyakarta? Ternyata setelah Indonesia merdeka. Agustus 17 Agustus 45. Rupanya penjajah gak rela. Untuk melepaskan Indonesia. Mereka membonceng lagi. Dengan tentara Inggris. Ya. Tentara sekutu waktu itu. Tahun 49. Masih ingat ya? Lalu tentara Inka. Tentara Inka itu tentara sewaan dari, kalau gak salah, India Utara atau mana. Inka. Ya. Datang ke Indonesia. Mereka bonceng tentara Inggris. Yang tadinya hanya untuk ingin menjaga kemerdekaan. Ternyata mereka gak rela. Nah. Seperti itu perbuatan Iblis sampai hari ini. Kalau ada di antara kita. Sudah dibebaskan dari dosa. Iblis gak rela. Ya. Untuk melepaskan begitu saja. Tidak. Mereka ingin balik lagi. Coba lihat ini. Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Jangan main-main. Kalau ada di antara kita. Sudah bebas dari dosa. Puji Tuhan. Kita memberi kesaksian kemana-mana. Tapi ingat. Musuh itu gak segampang itu. Ya gak serela itu. Melepaskan kita. Enggak. Sudah. Lukas 4 ayat 13. Hati-hati ya. Nah. Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Pelan-pelan. Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Iblis mundur daripada Yesus. Karena Iblisnya kalah. Eh. Kurang ajar betul. Enggak langsung pergi jauh. Dan menunggu waktu yang baik. Kurang ajar gak? Jadi setelah Yesus menang. Iblisnya kalah. Ternyata Iblis itu. Enggak mau melepaskan Tuhan Yesus. Dengan gampang sekali. Masih ngintip. Masih ngintai saudara. Wah. Ngeri sekali ya. Nah bayangkan. Kalau kepada Tuhan Yesus. Iblis berani. Apalagi kepada kita. TSI-nya. Oh. Belum. Belum Filipus. TSI-nya saya akan baca. Apalagi pada kita. Ayo. Iblis gak segampang itu. Filipus. Papa cuma tanya. Karena papa gak ngerti. Kenapa kalau Alkitab ditayangkan terus itu pengaruh gak? Kok harus keluar masuk, keluar masuk. Maaf ini. Papa ingin tahu. Ada pengaruhnya gak? Oke ya. TSI-nya. Ada pengaruh. Ada pengaruh. Kalau ditayangkan terus. Ayatnya. Tuh. Ada yang bisa jawab saya? Karena saya gak ngerti. Kenapa? Oh gak ya. Yaitu. Oh ya. Biarin terus aja ya. Oke. Lihat TSI-nya. Sesudah Iblis selesai mencoba Yesus. Dengan berbagai cara. Ya. Setan pun pergi meninggalkan Yesus. Dan menunggu kesempatan lain. Orang ajar betul si kunyuk ini. Gak rela. Nah sekarang kita mengerti. Dua belenggu. Atau dua. Perbedaan kemerdek apa. Penjajahan. Oke sebentar. Oh tentara Inka. Ini ada ya. Dari Australia. Ya. Aduh ini bacanya apa ini gak ngerti. Adalah angkatan berkenjata multi etnis. Yang digunakan oleh Tawantin Suyu. Untuk memperluas kekaisarannya. Oke. Tapi ini yang dibawa oleh Belanda. Waktu itu ke Indonesia ya. Oke. Terima kasih ya. Nah. Sudara ingat. Ada dua macam belenggu dalam hidup kita. Belenggu yang pertama. Penjajahan yang pertama. Yaitu ditawan oleh roh. Kisah Rasul 20-22 tadi. Itu gak perlu kita dimerdekakan. Justru seumur hidup saudara dan seumur hidup saya. Harus ditaklukkan. Harus dibelenggu. Dan tetap menjadi tawanan roh. Karena itu baik. Maka kalau kita lepas dari tawanan roh. Justru disitu dosa masuk lagi mengikat kita. Maka itu Yusuf mengalami belenggu di Mesir. Dia gak mau minta bebas. Karena dia tahu Tuhan sedang melatih dan mendidik dia disitu. Maka itu Yusuf jadi orang besar. Nah sekarang belenggu yang kedua ini itu belenggu dosa. Belenggu ikatan-ikatan kita. Yang datang dari si iblis. Itu harus kita lepaskan. Kita harus dibepaskan. Kita harus dimerdekakan. Karena itu kan membuat hidup kita hancur. Dan ujung-ujungnya akan masuk ke neraka. Mas Din. Bapak baru lihat kamu lagi ini. Anak asa ini. Marga si ringo-ringo. Jadi saudara kita harus tahu belenggu mana. Yang harus kita. Kita harus terlepas dari belenggu yang mana. Kalau memang dari Tuhan. Yaudah kita nikmati saja. Karena itu yang terbaik. Dalam hidup kita. Oke. Jadi Galatia 5.1 tadi. Jangan kita mau dibelenggu lagi. Oleh hukum yang lama. Oleh ikatan-ikatan dosa. Jangan mau lagi. Ya. Kalau kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Terus kita harus merdeka. Dari semua dosa itu. Nah. Kenapa setan begitu suka. Untuk menghancurkan hidup kita. Dengan dosa. Ya. Karena setan. Ingin. Nerakanya penuh. Nah. Kita harus menang ya. Atas hal ini. Kita harus menang. Supaya kita tidak dikalahkan lagi. Oleh. Si jahat itu. Ya. Kita lihat. Ayat yang berikut. Roma 8. Ayat 1. Terima kasih Bapak. Engkau sudah bebaskan kami. Roma 8. Ayat 1. Oke. Roma 8. Ayat 1. Puji Tuhan. Oke. Roma 8. Ayat 1. Siapa kita? Ya. Siapa kita? Demikianlah sekarang. Wah hebat kata sekarang itu ya. Setiap hari. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman. Bagi mereka. Yang ada di dalam Kristus Yesus. TSI nya. Bilih Bursus TSI. Kita lihat ya. Jadi sekarang. Kita tidak perlu takut lagi. Kepada hukuman Tuhan. Yang sebenarnya. Patut kita terima. Mengapa? Karena kita sudah bersatu. Dengan Kristus Yesus. Artinya kita tidak lagi hidup. Menuruti naluri yang berdosa. Tetapi taat. Kepada pimpinan roh Tuhan. Nah. Lewat terjuman sederhana Indonesia ini. Roma 8. Ayat 1. Maka kita menemukan perbedaan. Tadi kan dari awal. Kita belajar. Ada 2 macam belenggu. Ada 2 macam penjajahan di hidup kita. Nah. Yang pertama. Kita ditaklukkan. Dikuasai. Diikat. Ditawan oleh roh. Itu tidak perlu kita minta merdeka. Biarin. Karena kalau kita lepas dari cengkeraman roh. Maka cengkeraman dosa. Yang ada di hidup kita. Nah. DTS ini terjemahnya bagus. Saya baca lagi. Jadi sekarang. Kita tidak perlu takut lagi. Pada hukuman Tuhan yang sebenarnya. Patut kita terima. Ya. Karena dosa kita terima hukuman. Tapi tidak perlu lagi. Ya. Mengapa? Karena kita sudah bersatu. Dengan Kristus Yesus. Yang artinya. Kita tidak lagi. Hidup. Menuruti. Naluri. Keinginan. Yang berdosa. Yang berdosa. Tetapi. Kita taat. Kepada pimpinan roh Tuhan. Nah. Kata taat. Pada pimpinan roh Tuhan. Boleh gak saya ganti. Dengan pembahasan yang pertama tadi. Tetapi kita harus tetap di belenggu oleh roh. Jelas ya. Kalau begitu. Nah. Inilah. Kita harus milih sekarang ini. Setiap kali. Ada sesuatu. Yang menyuruh kita. Buat apa saja. Saya ulangi. Setiap kali. Ada yang menyuruh kita. Buat apa saja. Maka saat itu. Kita harus menanyakan. Eh. Tunggu sebentar. Ya. Ingat ya. Sebelum kita memutuskan. Untuk melakukan sesuatu. Kecil maupun besar. Saudara. Dan saya harus ngecek. Yang nyuruh aku ini siapa. Begitu kita tahu. Yang menyuruh ini adalah si setan. Dalam dosa. Langsung katakan tegas. Dalam nama Yesus. Aku tolak. Apa yang kau katakan. Tapi. Kalau yang menyuruh itu roh kudus. Saudara lakukan. Gak usah takut lagi. Ini caranya kita menang. Ya. Kita memaknai kemerdekaan kita. Kita harus tahu. Tolong perhatikan. Satu-satunya tempat di hidup kita. Dimana setan paling mudah bekerja. Saya ulangi. Ada satu tempat saja di hidup kita. Yang membuat setan itu bekerja dengan hebat. Tempat itu namanya aku ingin. Keinginan kita. Kemauan kita. Itu tempatnya. Seandainya manusia gak punya keinginan macam-macam. Maka manusia ini gak akan jatuh dalam dosa. Nah ini perbedaan yang. Salah satu perbedaan. Yang paling mencolok. Antara kita. Dengan binatang. Maaf jangan tersinggung. Saudara. Lihat. Binatang itu. Sejak dia dilahirkan. Kalau mamalia. Kalau mamalia. Binatang itu sejak netas dari telur. Kalau mereka jenis unggas. Atau reptil. Ternyata sampai mereka tua. Ternyata sampai mereka tua. Mereka itu keinginannya cuma satu. Gak dua. Gak sepuluh. Kayak kita. Manusia ini keinginan bisa ratusan keinginannya. Buktinya. Menu makanan mereka. Dari sejak mereka bisa makan. Sampai mereka kita makan. Istilahnya. Menunya itu sama. Bayangkan. Kalau sapi ganti menu. Kuda ganti menu. Dan semua binatang ganti menu makan. Bayangkan repotnya Tuhan kayak apa itu. Ngerti ya maksud saya? Menu mereka. Mereka gak punya keinginan macam-macam. Seperti kita. Nah masalah dosa di hidup kita. Itu muncul karena aku ingin. Aku mau. Nah ternyata aku mau. Aku ingin inilah yang membelenggu kita. Dan tiap kali saudara dan saya dikenali oleh iblis. Oh si A itu maunya begini. Oh si B itu maunya begitu. Begitu setan tahu kelemahan kita. Dalam hal keinginan kita. Langsung setan pegang. Dan di area itu. Kita akan terus diganggu. Dan terus digoda. Dan banyak manusia. Yang jatuh di dalam dosa. Karena aku ingin. Maka itu hati-hati. Bentuk belenggu dosa. Makanya ada yang tanya. Bagaimana kalau kuda makan nasi? Ya jatuhmu kurang. Diambil si kuda. Itu jatuh jawapan ya. Maaf ya. Saudara. Inilah Tuhan kita. Nanti saya baca. Ada satu komen lagi tadi dari siapa. Iya. Oh. Lapas keras dua jambi harus keluar ya. Untuk sayang sekali. Tempatnya mau dipakai. Ya udah. Kita buka sekarang. Galatian. 5 ayat 17. Galatian 5 ayat 17. Maka itu ingat ya. Satu-satunya tempat di hidup kita. Yang sangat digunakan oleh si kunyuk. Untuk menjerat mencetokan kita. Adalah aku ingin. Aku mau. Hati-hati. I will. I will. Hati-hati itu. Ya. Galatian 5 ayat 17. Sebab keinginan daging. Keinginan hawa nafsu. Berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh. Berlawanan dengan keinginan hawa nafsu. Pelan-pelan. Roh kudus tolong kami. Ingat. Dari awal tadi. Kita sudah belajar. Tentang dua macam belenggu. Belenggu yang pertama. Belenggu roh. Jangan minta dimerdekakan. Biar seumur hidup kita. Roh itu menawan kita. Tapi ada belenggu dosa. Itu belenggu kedua. Itu harus kita merdeka. Dari belenggu dosa itu. Nah. Galatian 5 ayat 17. Ini. Menjelaskan. Keinginan hawa nafsu. Itu bertentangan. Dengan keinginan roh. Keinginan roh. Berlawanan dengan keinginan hawa nafsu. Karena keduanya bertentangan. Karena dua keinginan ini bermusuhan. Nah. Terjemahan yang betul begini. Sehingga. Setiap kali mereka. Sedang bertentangan. Perang di hidup kita. Maka kita harus diam sejenak. Pilih. Mana keinginan roh. Dan mana keinginan hawa nafsu. Begitu saudara. Dan saya tahu. Oh ini keinginan roh. Ini keinginan hawa nafsu. Lihat. Maka keinginan hawa nafsu. Jangan kita lakukan. Itu maksudnya. Coba ayatnya mungkin bisa menjelaskan. Naik ke atas. Keinginan nafsu ketagingan. Berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh. Berlawanan dengan keinginan nafsu ketagingan. Karena keduanya saling berlawanan. Sampai kamu tidak melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Apa itu hal-hal yang kita inginkan? Ya keinginan hawa nafsu. Karena kita manusia. BIS. BIS. Sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan roh Tuhan. Dan keinginan roh Tuhan bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling berlawanan. Sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Yang hawa nafsu inginkan. TSI. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan. Dengan keinginan roh kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan. Dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Artinya hidup saudara dan hidup saya itu medan perang. Saya ulangi. Artinya hidup saudara dan hidup saya itu medan perang. Medan perang antara siapa? Medan perang antara keinginan roh dan keinginan jasmani kita. Bukan medan perang Ukraina dengan Rusia ya. Lihat. Nah dimana ada pertempuran. Pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Saya ulangi. Dimana ada perlawanan. Dimana ada pertengkaran. Pasti ada yang kalah ada yang menang. Nah ketika hidup ini jadi medan perang. Antara keinginan roh dan keinginan daging. Maka saudara dan saya jangan bodoh. Harus milih. Ya. Jadi kita ini mau memenangkan siapa. Dan mau mengalahkan siapa. Ternyata bukan tergantung yang perang. Perhatikan baik-baik. Setelah kita tahu Galatia 5.17. Bahwa hidup kita adalah medan perang. Perang antara siapa. Keinginan roh dan keinginan daging kita. Ternyata. Untuk bisa kita ingin siapa yang menang. Dan siapa yang kalah. Ternyata bukan tergantung yang perang. Ini perang yang keren sekali. Ternyata yang menentukan siapa yang kalah dan yang menang. Dalam peperangan dua kelompok ini. Yang menentukan adalah kita sendiri. Bukan yang perang. Enak ya kalau begitu. Maka itu dalam hidup kita saudara. Kita harus menentukan. Siapa yang kita mau menangkan. Puji Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak melakukan keinginan-keinginan daging. Berarti roh yang menang. Tapi kalau kita mengizinkan keinginan daging. Ya roh yang kalah. Wow. Peperangan yang unik. Tapi hasilnya luar biasa. Jadi peperangan ini tergantung kita. Mau siapa yang kita kalahkan. Dan siapa yang mau kita menangkan. Masih ingat pergumulan Tuhan Yesus. Empat injil hanya sekali mencadat. Yesus Tuhan bergumul cuma sekali seumur hidupnya. Di taman Gecemani. Dan yang dia gumulkan adalah. Bukan kehendakku Bapak. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Soalnya bisa bayangkan. Yesus yang adalah Tuhan. Wow. Masih berperang. Dengan dagingnya sendiri. Apalagi kita. Yang masih doyan duit begini. Maaf yang tersinggung. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Harus berperang. Sampai keringatnya bercampur darah. Apalagi saudara dan saya. Ayo hari ini. Jangan mau dibelenggu lagi oleh dosa. Setelah kita sudah dibebaskan. Terima kasih. Jadi hebatnya Galatia 5.17 itu. Hidup kita adalah medan perang. Dan yang perang adalah dua partai. Satu roh kudus. Keinginan roh. Dan dua. Keinginan bahwa nafsu kita. Dan saya ulangi. Keinginan bahwa perangan ini. Yang menentukan kalah siapa. Menang siapa. Bukan yang perang. Tapi medan perangnya. Yang menentukan. Siapa yang kita ingin menangkan. Siapa yang ingin kita kalahkan. Terima kasih Bapak. Engkau memberikan kami konsep kemenangan yang luar biasa. Roh kudus memampukan kita. Untuk hidup dalam kebenaran. Oh dari ke LPK. Karang Asem. Ya. Harus menang di medan perang kita. Ya kita harus milih itu. Oke ya. Jadi kalau kita. Mau kalah atau mau menang. Ya tergantung kita. Akan memenangkan peperangannya siapa. Inilah hidup. Yang Tuhan berikan. Maka itu kalau kita sudah dibebaskan. Dari dosa. Jangan mau dibelunggu lagi. Sekarang. Masih ingat. Kita pernah belajar beberapa waktu yang lalu. Petrus. Yang pertama kali. Simon ya. Yang pertama kali jumpa Yesus. Hidupnya berubah langsung. Luar biasa. Tapi. Kenapa? Dia bisa balik lagi. Kedosa yang lama. Menjadi penjala ikat lagi. Ternyata. Petrus. Tidak 100% bertobat. Dia. Aduh sedih sekali. Dia. Mengizinkan. Hidup. Hidup. Hidup lamanya muncul lagi. Oh. Jombang harus keluar ya. Dari lapas jombang. Ya. Tuhan memberkati. Suara-suara semuanya. Nah. Karena Petrus milih begitu. Kembali hidup yang lama. Nah. Itu ada contoh. Kita jangan seperti itu. Dalam hidup kita. Ayo. Selama. Kita sudah dibebaskan. Jangan izinkan. Kekalahan. Ya. Mengikat. Membelenggu. Kita kembali. Jangan. Ayo. Kita hidup. Dalam kebenaran. Yang sudah. Memerdekakan kita. Saya bacakan komen ini. Pertobatan itu. Kuat-kuatan siapa. Yang kita pilih. Betul. Puji Tuhan. Kita punya roh kudus. Yang menerangi hati kita. Jadi kebenaran dibukakan. Puji Tuhan. Sehingga kita semuanya. Tidak akan kalah lagi. Tidak akan jatuh lagi. Ya. Gak akan. Kita terjerat lagi. Tidak akan. Oke. Kita buka kisah Yusuf ini. Kejadian 39. Ayat yang ke-10. Cepat ya. Kejadian 39. Ayat yang ke-10. Ayo kita belajar dari Yusuf. Ini ya. Kejadian 39. Tidak. Kejadian. Oke. Walaupun dari hari ke hari. Wih. Ngeri ini saudara ngeri. Dari hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukan istri Putifar itu. Untuk tidur di sisinya. Dan bersetubuh dengan dia. Terus naik lagi. Terjemahan mana yang beda. Ayat ya. Saya baca. Hari demi hari. Perempuan itu terus berbicara kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau mendengarkannya. Untuk tidur dengannya. Atau untuk bersetubuh bersamanya. Ya. BS. Meskipun istri Putifar. Membujuk Yusuf. Setiap hari. Setiap hari loh saudara. Pemuda itu tetap tidak mau tidur bersamanya. TSE. Hari demi hari. Istri Putifar berulang kali. Mengajak Yusuf tidur dengannya. Tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya. Dan menolak setiap ajakannya. Nah sikap ini. Yang saudara dan saya harus miliki. Walaupun begitu banyak kodaan dosa. Yang hari demi hari mendatangi kita. Maaf. Ini pengalaman saya ketika melayani. Yang terjerat narkoba. Dari apa yang saya pernah ketahui. Pengguna narkoba itu tidak langsung. Perlu waktu. Ya perlu waktu. Hideo. Terima kasih. Sampai lagi bisa belajar bersama. Nanti kita kontak ya Hideo. Nah. Para pengguna narkoba itu awal-awal itu tidak langsung. Tapi ada sekian waktu. Nah entah tiap hari atau bagaimana. Ini yang terjadi. Tapi Tuhan sungguh-sungguh hebat. Tuhan luar biasa. Memberi kekuatan kepada kita. Yang mau menolak. Nah saudara bayangkan ya. Waktu itu Yusuf ini masih muda loh. Umurnya baru dua puluhan kira-kira. Seharusnya aduh digoda oleh perempuan ini. Pasti dia jatuh. Ternyata enggak. Yusuf tahu cara dia menang seperti apa. Tuhan kami mau belajar seperti Yusuf. Ya. Hebat sekali Yusuf ini. Menolak ajakan itu. Terus ayat 11. Wah ini jebakan yang mengerikan. Bukan cuma jebakan Batman ini suara. Lebih daripada itu. Ayat 11. Pada suatu hari. Ya. Masuklah Yusuf ke dalam rumah. Untuk melakukan pekerjaannya. Memang itu tugasnya. Sedang. Dari seisi rumah itu. Seorang pun tidak ada di rumah. Roh kudus tolong kami. Dalam nama Yesus. Boleh enggak kita pakai bahasa. Wah kesempatan nih. Kesempatan. Enggak ada orang. Ya. Lihat ayat 12. Siung anakmu. Siung dengar ribu. Suruh ke tempat lain. Maaf ya. Cucu saya rame ini. Lihat ayat 12. Kesempatan nih. Enggak ada orang di rumah. Lalu. Perempuan itu memegang baju Yusuf. Sambil berkata. Marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan. Bajunya di tangan perempuan itu. Dan lari keluar. Seorang bisa bayangkan. Haduh. Ada komen dari. Ngunut. Saya mau baca. Kadang saat kita sudah. Memenangkan roh kudus. Ya. Dan kita sedang aman-aman saja. Tiba-tiba saja suara si kunyuk datang. Seperti angin. Sepoy-spooy. Menggoda. Seperti tan tepuk ini. Ampun dah. Betul. Jangan kita. Mau. Digoda lagi. Saudara. Enggak ada orang. Itu kesempatan. Kalimat terakhir ini penting. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya. Di tangan perempuan itu. Dan lari keluar. Ini cuma istilah saya saja ya. Bayangkan kalau Yusuf lari di tempat. Ngerti maksudnya? Bayangkan kalau Yusuf lari di tempat. Jadi apa? Maka itu saudara kita harus lari. Jangan kita lari di tempat. Habis dah. Nah ini cara kita menang. Atas dosa. Yang mengintip kita. Yang mau menjerat kita. Supaya kita jangan sampai digalakan. Komen apa ini? Dari Marta Pura. Memang dari awal penciptaan manusia. Perempuan selalu jadi penggoda untuk laki-laki ya. Enggak. Enggak ada ayatnya itu. Itu pilihan. Ya. Bukan cuma yang perempuan penggoda. Laki juga bisa jadi penggoda. Oke. Nah kita harus tahu konsep ini. Jadi jelas ya saudara. Kita ini mau menang atau mau kalah. Tergantung. Jangan begitu dong. Dosa rohan kita. Jangan ya. Semua kita punya kelemahan yang sama. Walaupun dalam bentuk yang berbeda. Ya. Setan itu bekerja. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita mau. Saudara. Kita. Pasti menang. Satu. Korintus 6. E12. Nah. Ada konsep. Yang selama ini. Masih cukup banyak. Dianut. Oleh orang-orang. Masih banyak. Kita baca dulu ayat ini. Satu. Korintus 6. E12. Satu. Ya. Segala sesuatu halal bagiku Tetapi bukan semuanya berguna Segala sesuatu halal bagiku Tetapi aku tidak Ini loh Kalimat ini penting Tetapi aku tidak membiarkan diriku Diperhamba Diperbudak Dijajah Ditaklukan Disetir Dikendalikan Oleh suatu apapun Nah ini pilihan kita Kita ini mau dibelenggu oleh siapa Kalau dibelenggu oleh roh kudus terpujilah Tuhan Tapi jangan biarkan diri kita dibelenggu oleh dosa Ayet Semua hal Diperbolehkan bagiku Tetapi tidak semuanya berguna Memang semua hal Diperbolehkan bagiku Tetapi aku tidak mau diperhamba Oleh apapun Puji Tuhan Puji Tuhan jangan mau Terus BIS Ada yang berkata Bahwa setiap orang Boleh melakukan segala sesuatu Tetapi bagi saya Tidak semuanya berguna Jadi meskipun saya Jadi meskipun saya boleh melakukan apa saja Tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun TSI Nah apabila ada yang berkata Nah apabila ada yang berkata Kita pengikut Kristus Diperbolehkan berbuat apa saja Saya akan jawab Ada benarnya Tetapi ingat Bahwa tidak semua hal berguna Jangan biarkan apapun Menjadi alat iblis Untuk menguasai Untuk membelenggu Untuk menawan Untuk mengikat Diri Kita Puji Tuhan Nah ini saya mau katakan begini Pernah gak dengar ada orang Biasanya anak-anak muda yang berkata gini Oh jangan Jangan Percaya Tuhan Loh kenapa Gak bebas hidupmu Kalau kamu menjadi murid Yesus Hidupmu gak bebas Ngerokok gak boleh Berjina gak boleh Mabok gak boleh Porografi gak boleh Ini gak boleh Itu gak boleh Untuk apa Kalau merdeka seperti itu Pernah dengar kalimat itu Saudara Lewat 1.6 E 12 Kita sekarang tahu Kenapa ini Mau minta dibelenggu Tapi Oh Gak cukup Iya Karena kamu kegemukan Kristus Maaf Ini ada anak saya yang komen Dengerin ya Ketika banyak orang berkata Jangan jadi Kristen Gak enak Dilarang ini Dilarang itu Gak boleh Gak boleh itu Bebas saja Supaya ngerjakan Apa saja Saudara Ayo hari ini kita mikir Lewat 1 Korintus 6 Ayat 12 Segala sesuatu Boleh Ngerokok Silahkan Ngerokok Silahkan Ya Karena firmanya begitu Tapi tunggu dulu Justru Kalau Saudara Berkata Gak enak Jadi murid Yesus Gak enak Jadi orang Kristen Ini gak boleh Itu gak boleh Justru Saudara Ketika saudara Berkata Aku mau bebas Mengerjakan Apa saja Aku gak Dilarang Ingat Justru Semua Jenis dosa Itu Akhirnya Mengikat Semua Jenis dosa Itu Akhirnya Membelenggu Ya Lihat aja Narkoba Paling gampang Contoh ini Semua dosa Bentuknya sama Ya Sekali Dipakai Dan itu gratis Biasanya Para Pengedar itu Yang pertama Dikasih gratis Begitu Dapat gratis Wih Disitu Belenggu Mulai terjadi Akhirnya Berikut gak gratis Ya Semua bentuk judi Juga begitu Apa Saja Yang Berbau Dosa Berjenis Dosa Ternyata Hasilnya Malah Membelenggu Malah Mengikat Malah Gak bisa Merdeka Wah Itu dia Ada yang mau Tanya Untuk Benar-benar Lepas 100% Dari dosa Yang sama Agar Tidak jatuh Lagi Gimana Solusinya Gampang 1 Petrus 4 Ayat 1 Ayo Yang tanya Jawabannya Untuk kita semua Saya baca pertanyaannya Bagaimana Untuk bisa Benar-benar Lepas 100% Dari dosa Yang sama Agar tidak Jatuh lagi 1 Petrus 4 Ayat 1 Sederhana Sekali Gak perlu Doa puasa Gak perlu Doa alkitab Gak perlu Malah itu Jalan pintas Lakukan ini ya Untuk semua Kita Yang masih Terbenggol Dosa 1 Petrus 4 Ayat 1 Jadi Karena Kristus Telah Menderita Penderitaan Badani Kamu pun Harus Juga Mempersenjatai Dirimu Dengan Pikiran Yang demikian Karena Barang Siapa Telah Menderita Penderitaan Badani Ia telah Berhenti Berbuat Dosa Woy Keren Ayati Jadi Karena Kristus Telah Menderita Secara Jasmani Hendaklah Kamu Mempersenjatai Dirimu Dengan Pikiran Yang sama Sebab Orang Yang telah Mengalami Penderitaan Jasmani Telah Berhenti Berbuat Dosa BIS Ayo BIS Karena Kristus Sudah Menderita Untuk Kita Kalian Juga Harus Memperkuat Diri Dengan Pendirian Yang Seperti Itu Sebab Orang Yang Menderita Secara Badani Tidak Lagi Berbuat Dosa Jelas Kuncinya Yang Menderita Secara Jasmani Akan Berhenti Berbuat Dosa TSI Jadi Karena Kristus Sudah Menderita Untuk Kita Ketika Dia hidup Sebagai Manusia Biasa Di dunia Ini Hendaklah Kamu Menguatkan Diri Dengan Pikiran Yang Sama Seperti Pikiran Kristus Sebab Orang Yang Menderita Karena Mengikut Yesus Juga Sudah Memutuskan Untuk Berhenti Berbuat Dosa Jadi Untuk Bisa Stop Dosa Cukup Siap Menderita Secara Fisik Bukti Orang Terikat Perjinan Percabulan Pornografi Wih Ya Itu Kalau Tidak Siap Untuk Menderita Secara Fisik Tidak Bisa Lepas Ternyata Sama Lepas Narkoba Lepas Nikotin Ya Lepas Alkohol Lepas Judi Sama Semuanya Yaitu Harus Menderita Secara Fisik Karena Apa Semua Dosa Itu Enak Masalahnya Nah Untuk Melepaskan Yang Enak Maka Kita Harus Melawan Dengan Yang Tidak Enak Jadi Menderita Secara Fisik Secara Jasmani Siap Pasti Kita Menang Dari Dosa Enggak Akan Kita Jatuh Ya Kedosa Apapun Juga Ntar Ada yang Tanya Disini Jadi Seperti Pikul Salib Betul Pikul Salib Tanda Penderitaan Harus Oh Dari Tegal Juga keluar Ya Kita Memperkati Jadi Itu Caranya Untuk Berhenti Berdosa Bukan Dengan Doa Puasa Bukan Dengan Doa Kelepasan Bukan Tapi Siap Menderita Secara Fisik Secara Jasmani Maka Kita Akan Menang Charles Ini Papa Lagi Sama Kotoni Dari Teksas Juga Ya Nanti Habis Ini Papa Telepon Kamu Ya Saudara Jadi Ini Caranya Kita Merdeka Dari Dosa Yaitu Siap Menderita Secara Fisik Walaupun Tidak Enak Ya Contoh Yang Pernah Terikat Rokok Begitu Berhenti Terikat Narkoba Ada istilah Sakau Bukan Orang yang Sudah Kecanduan Barang-barang Adiktif Itu Obat-obatan Terlarang Begitu Berhenti Ya Enggak Mengguna Itu Namanya Sakau Saudara Nah Sakau Itu Cuma Tiga Hari Aja Kalau Saudara Menang Tiga Hari Itu Enggak Ngerokok Enggak Judi Enggak Alkohol Enggak Berjina Dan Sejenisnya Percayalah Hari Keempat Langsung Sudah Saya Juga Eran Ya Ini Pengalaman Saya Ya Karena Tahun Delapanpuluan Saya Sudah Mulai Melayani Orang-orang Mau Lepas Narkoba Ngudus Saya Tahu Bagaimana Orang Sakau Tiga Hari Saja Ternyata Selesai Begitu Belang Terikat Rokok Tiga Hari Kata Mereka Mulutnya Asem Badan Sakit Semua Karena Enggak Beri Nikotin Di Darahnya Tapi Hari Keempat Bebas Begitu Belang Lepas Alkohol Sama Tiga Hari Menderita Enggak Apa Pasti Sembuh Nah Inilah Memaknai Kemerdekaan Itu Yaitu Saudara Dan Saya Harus Siap Menderita Kemerdekaan Yang kita sudah Peroleh Gratis Dari Tuhan Yesus Saya ulangi Kemerdekaan Yang kita sudah Dapatkan Gratis Dari Tuhan Yesus Jangan Kita mau Dibelenggu Lagi Jangan Bodo Sekali Kita Nah Untuk Mengisi Kemerdekaan Untuk Memaknai Kemerdekaan Isi Dengan Penderitaan Badan Maka Kemerdekaan Yesus Berikan Kepada Kita Tidak Akan Diambil Kembali Oli Si setan Tidak Kita Merdeka Untuk Selamanya Karena Kita siap Untuk Menderita Jadi ingat Dosa Itu Nikmat Maka itu Untuk Melawan Kenikmatan Nikmatilah Ya Dengan Senikmat Nikmatnya Ketidak Nikmatan Maka Kalau Saudara Dan saya Bisa Menyukai Ketidak Nikmatan Kita Nikmati Dengan Senikmat Nikmatnya Yang namanya Ketidak Nikmatan Itu Maka Kita Mengisi Kemerdekaan Kita Dengan Kemenangan Oh ada Komen lagi Nikmat Dan Mahal Dosa Itu Iya Betul Harus hati-hati Kita Jangan Sampai Kalah Jadi Kalau Indonesia Sedua Merdeka Ya Todohnya Lagi Kalau kita Mau Dijajah Nggak Akan Ada Yang Mau Tapi Ingat Setan Tidak Relah Betul Ya Asni Dari Jogja Amen Kita Semua Merdeka Betul Maka Jangan Mau Dibelunggu Lagi Sampai Isratan Kembali Kita Hidup Di Dalam Kemerdekaan Yang Sungguh-sungguh Ayat Yang Terakhir Biar Kita Makin Yakin Makin Percaya Makin Mantap Dalam Perjalanan Hidup Kita Untuk Menikmati Kasih Tuhan Yang Luar Biasa Itu Ya Filipi Satu Ayat 29 Menikmati Penderitaan Dan Aniaya Itu Atas Daging Kita Dan Itu Cara Kita Memaknai Kemerdekaan Ya Agus Puji Tuhan Saudara Sehebat Ini Filipi Satu 29 Sebab Kepada Saudara Saudara Dan Saya Dikaruniakan Bukan Saja Untuk Percaya Kepada Kristus Melainkan Juga Untuk Menderita Untuk Dia Amin ya Jadi Memaknai Kemerdekaan Saudara Dan Saya Harus Menikmati Penderitaan Fisik Supaya Dosa Berhenti Dari Hidup Kita Semuanya Terpujilah Tuhan Tuhan Kita Hebat Terima Kasih Tuhan Yesus Engkau Sudah Merdekakan Kami Terima Kasih Tuhan Besok Kami Kami Mersyukuri 78 Tahun Kami Merdeka Puji Tuhan Perayaan Kemerdekaan Indonesia Yang ke 79 Akan Dirayakan Di Nusantara Tahun Depan Wah Itu Luar Biasa Yang Kalimantan Timur Siap Siap Bakal Rame Nanti Jadi Besok Itu Upacara Kemerdekaan Yang terakhir Di Istana Negara Di Jakarta Maka Tahun Depan Akan Pindah Ke Nusantara Hebat Sekali Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Terima Kasih Dari Anjungan Kalimantan Barat Kita Yang Sudah Merdeka Wajib Menolong Sosora Kita Yang Belum Merdeka Amen Harus Begitu Musuh Kita Dari Musuh Kita Adalah Melawan Diri Kita Sendiri Betul Zek Apa Kabar Kamu Baru Muncul Ya Puji Tuhan Untuk Janji Tuhan Yang Hebat Jadi Memaknai Kemerdekaan Harus Kita Isi Dengan Penderitaan Fisik Supaya Kita Tidak Jatuh Dalam Dosa Lagi Merdeka Untuk Selama Lamanya Karena Kuasa Tuhan Yesus Wah Dari Houston Ada komen Itu Ya betul Harus Isi ya Kemerdekaan Ini Dengan Kemenangan Ya Satu Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Terima selamat menikmati